Pemisah kasus dugaan investasi bodong berakhir dengan gagal bayar kembali terjadi. Tidak tanggung-tanggung, para korban mengaku mengalami kerugian hingga 100 miliar lebih. Keluarga Salim, pemilik VKSA Group, dilaporkan puluhan nasabahnya ke Mapolda Metro Jaya atas dugaan gagal bayar investasi bodong. Keluarga Salim merupakan pengurus dari PT Tiara Global Property dan PT Wahana Bersama yang dikenal sebagai VKSA Group. Kuasa hukum puluhan nasabah VKSA Group, Brian Roberto Mahulai, mengatakan para nasabah diiming-imingi untuk menanamkan investasi dengan bunga menggiurkan. Jika diakumulasikan, para nasabah menelan kerugian hingga 100 miliar rupiah. Dugaan tidak pindah tersebut kami laporkan karena diduga perusahaan-perusahaan ini telah mengumpulkan dana masyarakat tanpa izin sehingga masyarakat atau nasabah yang menempatkan dananya yang diiming-imingi untuk bunga yang lebih besar daripada aturan OJK serta Bank Indonesia sampai pada saat jatuh tempo tidak bisa dicairkan. Seperti itu. Nilai kerugiannya berapa sih, Bang? Nilai kerugian, total nilai kerugian pada laporan kami kali ini adalah 15 miliar 250 juta. tetapi ini merupakan akumulasi yang total kurang lebih setelah kami laporkan adalah 100 miliar rupiah. Berapa korban, berapa korban? Korban itu totalnya kurang lebih adalah 40 orang lebih. Itu gimana ceritanya, Bang? Bisa... Jadi kronologisnya seperti ini, saya jelaskan kepada teman-teman semua bahwa singkatnya adalah masyarakat dimingi-mingi atau ditawarkan sebuah investasi untuk menempatkan dananya di perusahaan tersebut dengan pengembalian bunga melebihi atau lebih dari 10% antara 8 sampai 11%. Terima kasih telah menonton!